Jatuh sakit, Lesti Kejora sigap dampingi Rizky Billar hingga dia rela meninggalkan kesibukan yang lain demi temenin Rizky Billar. Rizky Billar baru-baru ini dilarikan ke rumah sakit. Kondisi pria yang disebut-sebut sebagai kekasih Lesti Kejora ini menurun setelah menjalani aktivitas syuting yang padat. Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit saat tengah mengisi acara sebagai haus di sebuah acara dalam salah satu stasiun televisi. Kakak sekaligus asisten Rizky Billar yakni Adli Narambi mengabarkan kondisi terbaru sang adik yang dilarikan ke rumah sakit. Kalau untuk saat ini dia masih butuh istirahat untuk beberapa hari ke depan karena anjuran dokter juga. Supaya jangan ada banyak kegiatan dulu ujar Adli Narambi. Selain dari itu dokter yang menangani Rizky Billar juga menganjurkan agar ia istirahat yang cukup minum vitamin dan menjaga pola makan. Selang beberapa saat setelah Rizky Billar masuk ke rumah sakit, biduan cantik yang saat ini dikabarkan tengah dekat dengan dirinya juga ikut menjenguk Rizky Billar di dalam rumah sakit. Hal itu dibenarkan sendiri oleh sang asisten Adli Narambi. Adli Narambi tak memungkiri jika Lesti Kejora turut menjenguk Rizky Billar. Pedang dud cantik tersebut datang bersama sang ibu dan asistennya. Lesti Kejora berharap kepada para penggemar memberikan doa untuk kesehatan Rizky Billar agar bisa kembali beraktifitas seperti biasanya. Dia bisa menghibur penonton kembali. Mohon doanya untuk tetap support memberikan doa supaya bisa beraktifitas kembali seperti semula ujar Lesti Kejora. Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.